Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi ini saya akan menjelaskan bagaimana menerapkan kursi OOP pada meskely dalam pemrograman PHP nah pertama-tama yang kita lakukan yaitu membuka text editornya nah disini saya menggunakan sub-dentek sebagai text editornya nah kemudian kita buka data pengawai kemudian kita awali dengan koneksi.php nah di koneksi.php ini kita cukup mengubah mysql connect dengan new mysql kemudian kita save nah kemudian kita beranjak kepada tampil.php di tampil.php ini kita mengubah mysql query koneksi nah kemudian kita replace dengan menekan ctrl A nah gunanya replace ini yakni mengubah text di atas ini text yang kita block ini dengan text yang ingin kita masukkan kita ubah dengan koneksi query nah kemudian kita replace all maka secara otomatis script yang sama dengan script yang kita block tadi akan berubah seperti script ini nah kita beranjak ke mysql.php ini kita block tampil kemudian kita cut kemudian kita hapus mysql query kemudian kita paste cukup menambahkan tanda kata ini kemudian kita save nah sebelum itu kita cek terlebih dahulu takut ada skl yang salah karena saat modding dibutuhkan nilai yang khusus karena jika salah satu tanda kata saja maka memiliki berfata jika tidak ada maka kita coba lebih dahulu data pegawai nah ternyata berhasil jika berhasil maka kita beranjak kita kembali ke detektor kemudian kita beranjak ke tambah dphp nah ditambah dphp ini kita lakukan hal yang sama seperti handik kita cukup block mysql query koneksi kemudian kita replace dengan menekan kontrol h kemudian kita replace seperti teks di bawah ini replace all nah secara otomatis semua script yang sama script seperti script tadi kita akan berubah seperti script nah setelah itu kita ubah secara satu per satu ya disini ya meskipun di pastry kita ubah dengan kita mengikat agama kemudian kita meskipun di kita hapus kita paste dan menambahkan dan dapat kait kemudian kita lanjut ke status kita cut lagi kemudian kita hapus kita paste kemudian yang kita beranjak ke pilih jabatan kita cut lagi seperti di atas kemudian kita pindah kemudian kita pindah kemudian kita tambah nah kita cek ke lebih dahulu takut ada yang belum diubah nah kemudian kita save setelah itu kita coba terlebih dahulu disini kita refresh dahulu kemudian kita tambah nah kita coba isikan disini kita coba isikan disini kita coba isikan disini kita coba isikan disini kemudian kita coba simpan nah ternyata berhasil kita lihat data nah sudah ada disini nah jika kita berhasil kemudian kita kembali ke defilitor dan kita lanjut ke edit.php di edit.php ini sama seperti yang kita rewakan ditambah tadi kita menggunakan gede koneksi ini dengan mereplacenya dengan teksi dhin yang sudah kita masukkan tadi menggunakan refresh all semaka secara otomatis semua akan berubah disini nah setelah itu sama seperti tadi kita perlahan-lahan mengubah satu persatu mengangkat asal abama kemudian menghapus meskili kita perlahan-lahan menggunakan dan memastikan yang tadi kita perlahan-lahan menggunakan kita perlahan juga pada status cut kemudian kita paste setelah itu yang kejabatan kita paste nah kita cek terlebih dahulu kemudian kita save jika tidak ada kita save kemudian kita coba disini lagi dengan mereplacenya dahulu kemudian yang kita masukkan tadi disini coba kita ubah kita ubah tempat lahirnya tempat lahirnya kita ubah alamatnya juga kita ubah nah coba kita coba simpan nah disini ternyata berubah yang tak tadinya yang bener-bener berubah jadi setelah dan alamatnya kita jadi supaya nah jika diedit kita sudah berhasil kemudian kita pindah beranjak ke hapus dp-hp nah di hapus ini kita cukup mengubah mysql query ini dengan mereplacenya juga seperti skl query ini dengan kita replace all kemudian kita save kita kembali ke coba kita hapus apakah berhasil nah ternyata berhasil jika berhasil maka OOP yang kita terapkan di meskili sudah berhasil demikian ketika juri saya semoga bermanfaat sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati